thinkpad e14 oke jangan lupa like dan subscribe dan ini masih di tersegel ini masih tersegel ya belum pernah kebuka oke lihat prosesor sama memori dan mau upgrade ke memori ke 16gb ya ini bawaannya 8gb oke jangan lupa like dan subscribe videonya nanti memorinya di video lain ya ini review dulu oke kita langsung buka aja kita bisa lihat isinya ya inspect e14 core i7 ya ini kayaknya nah di sebelah kiri ada adaptor ya garis kecil biasa adaptor dan ke kabel powernya disini tertulis 65watt ya 65watt oke pinggirin dan disini notebooknya oke disini ada servetit dan kartu garansi ya ini kartu garansinya ya ini manualnya ya oke disini udah keluarin udah kosong ya nggak ada lagi lagi kita taruh dulu dan ini notebooknya notebooknya kecil ya ini seperti ini tuh disini ada web lambang Windows 10 nya ya oke langsung buka aja ini dia notebooknya ya ini dia notebooknya ini ini ada tulisan labang Windows nya ini ada Lenovo ya ini ini sama part numbernya nah ini di atasnya kayak gini ya thinkpad ya kalau dibuka seperti ini ya nah kalau dibuka ya tipis ya disini core i7 generasi 10 ya di sini core i7 generasi 10 Rx radion ya dan disini thinkpad dan powernya disini nih ya ada gambar seperti jari ya sidik jari dan ini thinkpad ada ininya ya oke nah untuk sebelah kanannya ada kotak ya lain sama USB sebelah kanan ada lain USB ya sama kotak ini ini ke tombol power powernya nih lain USB untuk sebelah kirinya kita bisa lihat ini type-c ini adapternya type-c ya USB USB HDMI sama audio ya itu aja ya untuk bagian belakangnya seperti ini untuk bagian belakangnya seperti ini ya ini disini ada tulisan E14 ya di sana ada tulisan Lenovo Oke kita langsung tes nyala aja Oke langsung tes nyala aja ini powernya ya kita langsung colokin nah udah tercolok ya udah nyala juga ini Oke langsung kita tes ini udah power oke ya kita langsung nyalain pencet powernya nah ini powernya disini ya ada sidik jarinya Core i7 generasi 10 ya Rx radion nah itu bisa loading untuk instalannya dan lihat prosesornya di video selanjutnya ya sama melihat port-portnya Oke jangan lupa like dan subscribe ini nyala gedip-gedip ya nah ini tampilannya ya nah nah ini tampilannya ini belum terinstall Windows ya mau update ke memori ke-16 juga ya Oke terima kasih jangan lupa like dan juga investigate Oke 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 ini ntar diinstall di Windows di install Windows nya sama lihat prosesornya di video selanjutnya ya oke ingat ini tab tab sih ya ininya USB, USB, HDMI, audio sama sebelah sini USB sama lamp Core i7 generasi 10 oke itu aja, terima kasih jangan lupa like dan subscribe untuk video selanjutnya ya